Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengapa sih Bang Din ya kita sebagai umat muslim yang hidup di Indonesia ini Harus mempunyai sifat atau karakter bela negara Karena itu adalah perintah agama Perintah Islam Dan al-muwapona Kewargaan atau kewarganegaraan Menjadi salah satu prinsip dari wasatiyatul Islam Berarti sekaligus menjadi ciri umatan wasata Dan al-muwapona ini relatif baru Dalam literatur klasik Tidak ada unsur al-muwapona Kewarganegaraan Kewarganegaraan, citizenship Jika membahas umatan wasata atau wasatiyatul Islam Nah yang penting dan salah satu isu penting dalam al-muwapona itu adalah Vela negara Karena ya kita terlahirkan di sebuah negara Kita dah di Indonesia Adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah kita bermimpi dan bercita-cita untuk terlahirkan di Indonesia Mungkin maunya dimana dilahirkan Tidak bisa milih ya bedanya di Amerika Tapi kita tahu adalah kodarullah Dan itulah sunatullah Ada yang bersifat anugerah Yang harus kita syukuri Dan di dalam itu ada ujian dan cobaan Karena dibalik kelahiran kita di sebuah negeri Seperti kita di Indonesia ini Ada pesan Allah untuk kita membangun Indonesia Sebagai penjelmaan dari menjadi khalifatullah fil'arb Wakil Allah di muka bumi Tidak usahlah membangun bumi yang terlalu luas Bangunlah tanah kelahiran Indonesia Lebih kecil lagi Lahir dimana? Bangka Blitung Lahir dimana? Jogja Jogja Ini Sumbawa Tidak akan Sumbawa Pamangong lebih kecil lagi Jadi ada pesan tersirat Dari penciptaan manusia sebagai khalifatullah fil'arb Untuk membangun Oleh karena itu Bela negara itu tidak salah Bahkan baik dan benar adanya Kalau disebut Refleksi keimanan gitu Kemudian Ayah Anda Mengapa Bela negara itu kok Direfleksikan dengan keimanan Bukannya misalnya kayak sholat saja cukup gitu Puasa cukup menjadi tanda seseorang beriman gitu Iya dalam arti bahwa Bela negara itu adalah perintah Allah Karena kita beriman kepada Allah Dan Allah memerintahkan kita untuk membela negara Maka dihimpitkan sebagai refleksi keimanan gitu Jadi seseorang yang beriman kepada Allah Mementara Allah memerintahkan kita untuk menjadi khalifah Di muka bumi Pertama dan utama di tanah kelahiran Maka Bela negara Kinta tanah air itu adalah Syarat Refleksi dari keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi inilah Keistimewaan Bagi umat Islam Bagi Muslim dan Muslimat di Indonesia Dan dimana saja berada Bahwa Mereka membela negaranya Dengan membangun negaranya Berada dari saya itu Bukan sesuatu yang Ya akan mendatangkan Katakanlah ya Balasan yang bersifat matril Lahiriya Tapi yakinilah Akan mendapatkan balasan yang bersifat immatril Ya Yang bersifat baltinia Apa itu Ajrun minallah Fahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Kalau betul-betul Muslim, Muslimat, Muslimun dan Muslimat Indonesia ini Berjuang untuk Indonesia Maka ada Sumber pahala Kalau dilakukan dengan penuh keikhlasan Dan dilakukan dengan niat Semata-mata beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Baik Prof. Din dari tadi yang sudah Prof. ceritakan Kasih gambaran kepada kita Mengenai bela negara Perspektif iman Apa sih Fondasi yang harus kita miliki Sebagai umat Islam Dalam Menjaga Atau berkomitmen Terhadap Negara ini Terutama dalam Membela negara kita sendiri Ada ustaz pakai peci yang jawab Kira-kira Begini Jadi Itu adalah Sunnah Rasul Bela negara itu Kita tahu bahwa Rasulullah Pasca hijrah ke Madinah Sebelum Fathul Makkah Penaklukan kota Makkah Rasul itu selalu menghadap Ke arah Makkah Menghadap ke arah Tempat dimana Beliau dilahirkan Nah konsepsi tentang Rindu pun itu Karena ada tempat Tanah kelahiran Itulah dasar Dalil Tentang Kenapa kita Sebagai orang Islam Wajib Bela negara Makanya Di dalam Salah satu Kaul Seperti Prof tadi Mengatakan Hukbul waton Minal iman Itu dari Gahiyashi Masyari Kaul di Arab itu Yang menunjukkan Bahwa orang Dan bangsa Arab Juga punya konsepsi Tentang Kenegaraan Tentang Bela negara Dimana mereka tinggal Itu Di tanah Manapun Engkau Berpijak Maka tanah itu Wajib Engkau Amankan Selamatkan Besarkan Dan membuat Aman Kira-kira Begitu Itulah konsepsi Tentang Iman Hubungannya Dengan Bela negara Yang terakhir Tadi Sebuah ucapan Penting Yang dulu Kiyai Gontor Pendiri Gontor Haji Imam Sarkasih Berkali-kali Pada kami Santrinya Diletakkan Dalam Kalimat Dan kata Mufrod Di Ayy Ardind Toto Di Bumi Mana saja Dan di Belahan Bumi Mana saja Engkau Jadi konsepnya Pada Tiap individu Makanya Mufrod Fa'anta Mas'ulun An-Islamiyati An-Islamiyatiha Atau An-Islamiha Artinya Engkau bertanggungjawab Atas Ya Tadi Dibawa Pengertian Keselamatan Tapi Kiyai Gontor Lebih Dalam Penerimaan Saya Bertanggungjawab Untuk Menegakkan Islam Di situ Artinya Untuk Da'wah Tapi Analog Dengan itu Kita bertanggungjawab Untuk Membangun Negara Ini Dasar Dari Bela Negara Sebagai refleksi Keimanan Dan Ini Kita Kaitkan Dengan Pembicaraan Kita Kemarin Dalam Konteks Al-Bual Tonah Sebagai Prinsip Wasatiyatul Islam Ini Adalah Negara Pancasila Ini Darul Ahdi Wasyahada Negara Kesepakatan Dan Negara Pembuktian A body Of Consensus A body Of Testimony Karena Itu Mat Islam Jangan Terjebak Dan Jangan Mau Dijebak Kepada Upaya Yang Ingin Mempertentangkan Islam Dengan Pancasila Syekh Al-Azhar Pada Pembukaan Konfresi Yang Sesebutkan Tadi Sebagai Pembicara Kunci Pada Pembukaan Ada Mengatakan Dalam Al-Mabad Al-Khomsah Itu Pancasila Zatu Riyamin Islamiyah Mengandung Nilai-nilai Islam Dan Memang Kalau Dibedah Itu Makosid Syariah Tidak Secara Langsung Makosid Syariah Hibzun Hibzuddin Hibzun Menjaga Diri Hibzun Akal Melihara Akal Hibzun Nasal Keturunan Dan Hibzul Mahal Harta Ada Yang Menambahkan Termasuk Saya Tambah Dua Hibzud Daulah Menjaga Negara Dan Hibzul Biah Menjaga Liguan Hidup Dimana Kita Berada Walaupun Ada Yang Mengatakan Itu Sudah Termasuk Pada Lima Yang Disebut Oleh Ulama Terdahulu Jadi Kita Yakin Dengan Pancasila Ini Yang Mengandung Nilai-nilai Islam Bahwa Islam Dengan Pancasila Berbeda Kategori Islam Itu Wahyu Pancasila Ideologi Buatan Manusia Secara Kategoris Tidak Level Tidak Sama Namun Yang Berbeda Secara Kategoris Islam Dan Pancasila Tidak Berarti Berbeda Secara Substantif Substansinya Isinya Itu Beririsan Dan Oleh Karena Itulah Kita Membela Negara Berdasarkan Pancasila Apalagi Para Tokoh Islam Berambil Berjasa Besar Dalam Menegakkannya Ini Adalah Kewajiban Sejarah Kewajiban Politik Dan Kewajiban Keagamaan Konsekuensi Dari Keimanan Kita Dari Keimanan Kita Maka Pasannya Adalah Berniat Untuk Membela Dan Membangun Negara Dengan Niat Keimanan Karena Kita Muslim Mu'min Mu'mina Maka Kita Membela Negara Atas Dorongan Keimanan Ujungnya Pahala Dan Sekaligus Mengawal Negara Pancasila Untuk Jangan Disewengkan Oleh Siapapun Dengan Ideologi Ideologi Yang Bertentangan Dengan Pancasila Yang Sangat Beririsan Dengan Nilai Islam Tadi Dipersembahkan Oleh Dipersembahkan Oleh Halo BD Apa sih sebenarnya Bentuknya ya Terhadap Bela negara ini Apa saja Kita sebagai Masyarakat Indonesia Sesuai dengan Kedirian kita Masing-masing Sesuai firman Al-Quran Ya'malu Ala Shaqilatikum Berbuatlah Sesuai dengan Kedirian Kamu Sekalian Masing-masing Mbak Indah Sebagai apa Dosen Psikolog Ya Bela Bela negara Lewat profesi Sebagai Ahli Jiwa Psikologi Dengan Mengobati Orang-orang Sakit jiwa Dengan Menyehatkan Jiwa Dari Generasi Muda Itu Beradil Besar Dalam Bela negara Terutama Sekarang Bukan hanya Sakit Fisik Sakit jiwa Juga Merajalera Sakit mental Luar biasa Sakit mental Harta yang Diberikan oleh Allah Dipamer-pamer Apalagi Harta Ternyata Tidak Diperoleh Lewat Jalan Halal Itu Bukan Membelah Negara Itu Perusak Negara Itu Mental Illness Juga Mbak Indah Sebagai Psikolog Berjahat Akan Berandil Kalau Membenahi Mental Orang-orang Seperti itu Lakukanlah Revolusi Mental Terhadap Para Koruptor Dan Para Penjahat Seperti itu Mental Illness Atau Isra Lain Itu Bagian Dari Illiterasi Moral Moral Illiterasi Buta Aksara Moral Moral Illiterasi Sebenarnya Buta Aksara Buta Huruf Kalau Sekedar Tidak Mampu Baca Huruf Latin Huruf Hijai Itu Gampang Dientaskan Sekarang Ada metode Satu jam Bisa Baca Al-Quran Tidak Tidak Lagi 60 Jam 6 Jam Dengan Metode Cepat Tapi Kalau Moral Illiterasi Buta Aksara Moral Itu Menghigapi Kaum Terdidik Yang bergelar S1 S2 S3 Profesor Nah Terhadap Orang Seperti itu Tidak Bisa Diharapkan Bisa Membelah Negara Mereka Merusak Negara Maka Apa Yang bisa Kita Lakukan Mari Kita Entaskan Buta Aksara Moral Itu Ya Pemerintah Bertanggung Jawab Instansi Pemerintah Terkait Bertanggung Jawab Ulama Ormas Keagaman Bertanggung Jawab Yang penting Lakukanlah Apa Yang bisa Anda Lakukan Untuk Negara Tercinta Ini Calon Anggota Legislatif Dari Sebuah Partai Yang Nggak Usah Saya Sebut Kalau Nanti Jadi Kita Doakan Jadi Anggota Legislatif Apalagi Mewakili Yayasan Dea Malelah Ya Berjuanglah Di sana Untuk Menegakkan Keadilan Kebenaran Keadilan Untuk Kesejahteraan Syakilahnya Jalur Fawalitik Artinya Berdakwa Lewat Jalur Politik Dakwa Bisiasa Mulia Adanya Dapat Honor Itu namanya Dapat Ujro Honor Uang Kungkel Kunjungan Kerja Uang Reses Ia Wajar Tapi Akan Dapat Ajrun Mahala Dari Allah Tidak Hanya Ujroh Banyak Anggota DPR Yang Tidak Hanya Ujroh Yang Penting Moral Jangan Moral Iliterasi Pada Anggota DPR Yang Bahaya Buka Aksara Moral Kekuasaan Tapi Moralnya Iliterasi Bahaya Dengan Kekuasaan Kemenangannya Membuat Undang-Undang Yang Bertentangan Dengan Konstitusi Bertentangan Pancasila At the end Ujungnya Tidak Menyejahterakan Bayat Tapi Menyengsarakannya Itu yang digugat-gugat Ada dosa jariah Juga Ada dosa jariah Saya sepakat Jadi Ada amal jariah Yang berkebanyangan Pahala jariah Tapi Ada dosa jariah Yang Mengalir Dosanya Dan Dosa Tidak hanya Mengenai Pelakunya Dan bagi Yang ikut Mendukung Gimana Jadi Dalam Ini ayah anda Sesuai Tadi Mungkin bisa Sesuai Sebuah Saya lupa Ini hadis Atau Kahkol Aishkariman Aumud Syahidan Seperti itu tadi Mungkin ada Hubungannya Dengan Bela negara Itu sendiri Saya lupa Saya lupa Kalau tidak Tidak hanya Kau Itu agak Tinggi Nanti kita Cek Hiduplah Secara Mulia Atau Mati Syahid Dalam Arti Mati Syahid Itu Bukan Menghilangkan Nyawa Begitu Saja Karena Jihad Itu Yang paling Penting Bi'amualikum Dengan Hartamu Pikiranmu Baru Bi'amualikum Bi'amfusikum Dengan Dirimu Amfus Itu Diri Oleh Karena Itu Jihad Itu Mengandung Arti Badru Juhdi Dil Usul Ilal Gayatin Nabilah Mengerahkan Segala Daya Upaya Untuk Mencapai Tujuan Yang Baik Kalau Itu Kita Lakukan Dengan Niat Ibadah Maka Kita Akan Mendapat Yang Sebut Pahala Dari Allah S.W.T Tapi Pesan Dari Kaul Tadi Itu Berjuang Secara Sungguh Sungguh Sehingga Kita Bisa Hidup Secara Layak Secara Mulia Iskariman Al-Aishul Karim Al-Hayat Al-Karima Memperoleh Kehidupan Yang Mulia Di hadapan Allah S.W.T Al-Mut Syahid Dan Matilah Secara Syahid Memberikan Kesaksian Bahwa Kita Telah Berbuat Nyata Dalam Hidup Ini Itulah Syahid Memberi Kesaksian Dan Syahid Syahid Itu Tidak Haja Dalam Dulu Ada Jihad Harbi Dalam Peperangan Sekarang Sekarang Bukan Masa Peperangan Maka Kita Mati Syahid Dalam Sebuah Perjuangan Katakanlah Membangun Ekonomi Membangun Pendidikan Jadi Politisi Membangun Kehidupan Politik Yang sesuai Dengan Dasar-dasar Negara Dan sesuai Dengan Nilai-nilai Allah Maka Kita Akan Memperoleh Yang Disebut Oleh Ucapan Tadi Itu Menjadi Syuhada Yang Gajarannya Adalah Surga Jannatun Na'il Amin Amin Metro TV Dipersembahkan oleh